Kitab Tawarikh yang kedua, Pasal 6 Inilah doa yang diucapkan oleh Raja Salomo pada kesempatan itu. Tuhan telah berfirman bahwa ia akan tinggal dalam kegelapan yang pekat. Tetapi, sekarang hamba telah membangun rumah Tuhan di bumi. Ya Tuhan, tempat kediaman bagimu untuk selama-lamanya. Tuhan menggenapi janjinya kepada Daud. Lalu Raja Salomo berpaling kepada umat Israel, sementara segenap umat itu berdiri di hadapannya dan memberkati mereka. Raja berkata, Terpujilah Tuhan Allah Israel yang saat ini menggenapi segala janjinya kepada Daud ayahku. Ia telah berfirman kepada ayahku, demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari negeri Mesir, Belum pernah aku memilih sebuah kota di Israel untuk dijadikan tempat kediaman namaku. Dan belum pernah aku memilih orang untuk dijadikan raja atas umatku Israel. Tetapi sekarang aku telah memilih kota Yerusalem untuk dijadikan tempat kediaman namaku dan menetapkan Daud sebagai raja atas umatku Israel. Daud ayahku ingin membangun rumah tempat kediaman nama Tuhan Allah Israel. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Maksudmu untuk membangun rumah tempat kediaman namaku memang baik. Namun, bukan engkau yang akan membangunnya, Melainkan anak yang akan lahir bagimu kelak. Tuhan telah menggenapi janjinya. Aku telah diangkat sebagai raja Israel menggantikan Daud ayahku. Dan sekarang, aku telah membangun rumah tempat kediaman bagi nama Tuhan Allah Israel. Aku telah menempatkan di situ tabut perjanjian Allah yang berisi perjanjian antara Tuhan dan Israel umatnya. Doa Raja Salomo Pada waktu itu, Raja Salomo berdiri menghadap mezbah Tuhan di depan umat Israel. Di atas panggung, di halaman luar baik Allah. Panggung itu terbuat dari tembaga. Panjangnya 5 hasta atau 2,25 meter. Lebarnya 5 hasta. Dan tingginya 3 hasta atau 1,35 meter. Dengan disaksikan oleh orang banyak itu, Ia berlutut dengan tangan terangkat tinggi sambil berdoa demikian. Ya Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya, tidak ada Allah yang seperti Engkau, di langit maupun di bumi. Engkau pengasih serta penyayang dan setia kepada janji-janjimu yang menyatakan kemurahanmu itu, apabila umatmu setia melakukan kehendakmu. Hari ini, Engkau telah menggenapi janjimu kepada hambamu Daud, ayahku. Dan sekarang, Ya Tuhan, Allah Israel. Genapkanlah apa yang telah kau janjikan kepada hambamu Daud ketika Engkau berfirman. Ya Tuhan, keturunanmu akan selalu duduk di atas tahta kerajaan Israel, apabila mereka setia menaati segala hukumku, sama seperti Engkau. Ya Tuhan, Allah Israel. Genapkanlah janjimu itu. Tetapi, mungkinkah Allah mau diam di atas bumi di antara manusia? Padahal langit dan surga yang tertinggi sekalipun tidak dapat memuat kemuliaanmu. Terlebih lagi, rumah yang hambamu bangun ini. Namun demikian, Ya Tuhan, Allah hamba. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan ini. Kiranya matamu tertuju ke rumah ini siang dan malam. Karena disinilah engkau berjanji akan menaruh namamu. Kiranya engkau selalu mendengar dan menjawab doa-doa hamba yang dipanjatkan kepadamu di tempat ini atau menghadap ke arah bait Allah ini. Dengarkanlah setiap permohonan hambamu dan umatmu Israel apabila mereka berdoa di tempat ini atau menghadap ke arah bait Allah ini. Ya, dengarkanlah kami dari tempat kediamanmu di surga dan apabila engkau mendengarnya, ampunilah kami. Apabila seseorang dituduh bersalah terhadap temannya tetapi ia tidak mau mengaku lalu ia berdiri di sini di hadapan misbahmu dan bersumpah di hadapanmu. Maka dengarkanlah dari surga doanya itu, Ya Tuhan. Nyatakanlah apakah ia bersalah atau tidak. Bertindaklah sesuai dengan keadilanmu supaya ia menerima ganjaran sesuai dengan kesalahannya atau kebenarannya. Bila umatmu Israel dikalahkan oleh musuh karena mereka berdosa terhadapmu tetapi kemudian mereka kembali kepadamu dan mengakui bahwa engkau Allah mereka dan mereka berdoa serta memohon kepadamu di tempat ini. Maka dengarkanlah dari surga doa-doa mereka itu, Ya Tuhan. Dan ampunilah mereka. Bawalah mereka kembali ke negeri ini yang telah kau berikan kepada nenekmu yang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak turun hujan karena mereka berdosa terhadapmu tetapi kemudian mereka berdoa di rumahmu ini atau menghadap ke arah baik Allah ini serta mengakui kebesaran namamu dan mereka meninggalkan dosa mereka karena engkau menghukum mereka. Maka dengarkanlah dari surga doa mereka itu, Ya Tuhan. Dan ampunilah mereka. Tunjukkan segala jalan yang benar yang harus mereka ikuti dan curahkanlah hujan ke negeri yang telah kau berikan kepada umatmu sebagai tanah pusaka. Apabila terjadi bala kelaparan di negeri ini atau wabah penyakit atau hama tanaman atau serangan belalang atau serangan ulat. Apabila musuh-musuh umatmu mengepung salah satu kotanya apabila ada melapetaka atau wabah penyakit atau menghadapi masalah apapun maka dengarkanlah Ya Tuhan apabila mereka masing-masing atau bersama-sama memanjatkan doa di tempat ini atau menghadap kebaik Allah ini dalam penderitaan mereka. Dengarkanlah dari surga tempat kediamanmu yang tetap segala doa umatmu itu Ya Tuhan dan ampunilah mereka. Jawablah semua orang yang telah mengakui dosanya dengan jujur dan balaslah mereka sesuai dengan perbuatannya karena engkau mengetahui isi hati mereka. Dengan demikian mereka akan selalu hormat serta gentar kepadamu dan akan terus hidup menurut kehendakmu di negeri yang telah kau berikan kepada nenekmu yang kami. Apabila bangsa-bangsa lain yang bukan umatmu mendengar tentang kuasamu yang besar dan mereka datang dari jauh untuk menyembah engkau karena mereka mendengar kebesaran namamu dan mujizat-mujizatmu yang hebat itu dan mereka berdoa di rumahmu ini atau menghadap ke arah baik Allah ini maka dengarkanlah dari surga tempat kediamanmu yang tetap segala doa mereka itu ya Tuhan dan kabulkanlah supaya segala bangsa di dunia mengenal kebesaran namamu dan akan hormat serta gentar kepadamu sama seperti umatmu Israel mereka pun akan tahu bahwa rumah yang hamba bangun ini sesungguhnya adalah baikmu tempat kediaman namamu Bila umatmu pergi di bawah pimpinanmu untuk berperang dengan musuh-musuhnya dan mereka berdoa demi nama Tuhan ke arah kota Yerusalem yang telah kau pilih serta rumah yang hamba bangun ini dengarkanlah dari surga segala doa mereka ya Tuhan dan jadikanlah mereka berhasil Bila mereka berdosa kepadamu karena siapakah orang yang tidak pernah berbuat dosa dan engkau marah terhadap mereka lalu engkau membiarkan mereka dikalahkan oleh musuh serta dibawa sebagai tawanan ke negeri asing yang dekat ataupun yang jauh dan di tempat pembuangan itu mereka sadar akan dosa mereka kemudian mereka berbalik kepadamu dan berdoa sambil menghadap ke arah negeri yang telah kau anugerahkan kepada nenekmu yang mereka ke arah kota ini serta rumah yang telah hamba bangun bagimu sambil memohon dengan tulus hati agar engkau mengampuni mereka maka dengarkanlah dari surga tempat kediamanmu segala doa mereka itu ya Tuhan tolonglah mereka dan ampunilah umatmu yang telah berdosa terhadap engkau ya Allah ku dengarkan dan perhatikanlah segala doa yang dipanjatkan kepadamu dari tempat ini dan sekarang ya Tuhan Allah bangkitlah serta masuklah ke tempat perhentianmu tempat tabut perjanjian Tuhan lambang kekuasaanmu biarlah para imammu mengenakan jubah keselamatan ya Tuhan Allah biarlah orang-orang kudusmu bersuka cita atas segala kebaikanmu ya Tuhan Allah janganlah engkau menolak hambamu ini janganlah membuang mukamu terhadap hamba orang yang telah kau urapi ya Tuhan ingatlah akan kasihmu serta kemurahanmu terhadap daud hambamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati